Sebelum gambar itu jauh, sebelum gambar itu keluar, sebelum ada berita itu keluar, kami sudah pernah ngecek ke TKP. Mungkin saat pertengahan bulan sudah ngecek ke TKP bahwa tidak diketemukan bisnis-bisnis yang terkait dengan BBM ilegal itu, baik terkait dengan anggota mobil yang lain. Berarti untuk berita yang di Mecos itu tidak benar, tidak adanya bisnis solar? Untuk viral yang kemarin yang disampaikan beberapa waktu itu memang tidak benar. Adanya fakta di lapangan memang tidak ada. Dan berkait dengan pemerintahan itu, padahal ada oknum pemerintahan yang bermain sejauh ini tidak kami ketemukan. Upaya-upaya kepolisian, Pak, hari ini untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan BBM. Kita selalu melaksanakan patroli, patroli terkait dengan penyalahgunaan BBM yang selama ini mungkin berita itu ada, kemudian yang sebelum dan saat ini kita lakukan, dan konsep-konsep juga kita perintahkan untuk melaksanakan patroli terkait penyalahgunaan BBM tersebut. Untuk penggunaan foto itu foto lama? Untuk foto itu foto lama, itu kurang lebih bertanggungan bulan Januari, itu sudah kami temukan gambar itu. Kemudian muncul lagi kemarin yang berita terkait dengan penyalahgunaan BBM yang dilakukan oleh Kabupaten Baris Tupan. Itu tidak benar. Untuk fotonya pasti dipastikan di wilayah Tupan. Memang di wilayah Tupan, di wilayah Bancar, namun sejauh ini dan kami cek yang di lapangan sesuai dengan fakta yang ada, tidak kami temukan gudang maupun apa, tidak kami temukan. Dan nantinya ada penyalahgunaan Polrasi Tupan akan siap penindak dan ini? Siap, jadi kalau memang ada oknum ataupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan BBM ilegal, sudah ada contohnya dan kami, sudah ada contohnya yang kami amankan. Dan kasus lanjut, masih dalam proses penyidikan dan menunggu hasil lab, lab sudah kami tahu mungkin dua hari lagi turun hasil lab itu.